Pemkot Denpasar semakin mengecarkan penjemputan pasien yang melaksanakan isolasi mandiri atau esoman untuk melakukan isolasi terpusat di beberapa tempat yang disediakan pemerintah kota Denpasar. Hal ini dilakukan dalam mendukung program wajib isolasi terpusat atau isoter sebagai upaya memutus penularan COVID-19 di kota Denpasar. Pelaksanaan isolasi terpusat diyakini efektif dalam menjaga penularan COVID-19 di dalam rumah atau kluster keluarga serta dianggap efektif dalam menjaga melonjaknya kasus harian di kota Denpasar. Dengan demikian Pemkot Denpasar semakin mengecarkan penjemputan pasien yang melaksanakan isolasi mandiri isoman menuju lokasi isolasi terpusat di Soter di beberapa tempat yang telah disediakan pemerintah kota Denpasar. Pejabat Sekta Kota Denpasar, Ima Adit Roye menjelaskan kegiatan tersebut masih terus diguncarkan dan bersinergi dengan TNI Polri, juga Kepala Lingkungan Setempat. Ini masih bergerak terus, jadi bergerak terus. Jadi kita berharap ya nanti tidak ada lagi isoman. Kita harus bergerak harus ke isoman. Ini sudah kita gerakkan semua. Karena yang menggerakkan tidak hanya kita saja. Ini masih apa yang terbawah Kepala Lingkungan, Kepala Dusun termasuk TNI dan Polri. Nah sama-sama bergerak. Kemarin kami langsung memantau pergerakannya, ini betul-betul sudah bisa bersinergi. Karena kemarin di lapangan Kepala Lingkungan juga ikut, Kepala Dusun juga ikut. Selain mengencarkan penyebutan isoman wujud isoter, pemerintah Kota Denpasar bersama Sargas COVID-19 Kota Denpasar, juga tengah mengencarkan 3D, yakni tes, tracing, dan treatment, serta berharap seluruh masyarakat kota tetap disiplin terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sukma Balai TV